Intro Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pejuang Bravo 5 memberikan klarifikasi terkait insiden pemukulan di tol dalam kota Jakarta 4 Juni 2022 Justin Frederick, anak anggota DPR Indah Kurnia yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Faisal Marasabesi Saat penganiayaan terjadi, Alif Vanser berada di tempat dan memakai batik Sekretaris Pemuda Pejuang Bravo 5 Ahmad Zazali mengatakan bahwa Justin lah yang memicu perkelahian Menurut Zazali, Justin lebih dulu mengacungkan jari tengah ketika mobilnya didahului kendaraan Alif Vanser Justin disebut berbicara dengan nada tinggi lalu memukul Ali lebih dulu Melihat sang ayah diserang, Faisal secara spontan melakukan pembelaan hingga terjadilah perkelahian Dia pun berharap Polda Metro Jaya independen dalam menangani perkara ini tanpa campur tangan Saat ini, Faisal sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kasus ini ditangani oleh Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Terima kasih telah menonton!